Fakta unik negara silen, negara terkecil di dunia. Hei hei orang penasaran, selamat datang di channel rumah penasaran. Nah, kali ini rumah penasaran akan membawakan fakta-fakta unik tentang negara-negara di seluruh dunia. Dan kali ini juga rumah penasaran akan membawakan sebuah fakta unik tentang negara silen. Negara terkecil di dunia Adakah dari kalian yang sudah mendengar negara silen? Hmm, mari kita bahas bareng-bareng ya. Principality of Silen Diklaim sebagai negara terkecil di dunia. Negara yang merdeka setelah Inggris dinyatakan menang pada Perang Dunia II. Silen berada di 12 km dari timur Sufok di Laut Utara, Dimana negara ini dipimpin oleh seorang pangeran, yakni Prince Mikhail of Silen. Awalnya, Silen merupakan platform anti-pesawat Perang Dunia II yang didirikan pada tahun 1942 lalu. Sebagai HM Fortrout, sebuah benteng bersenjata di luar batas teritorial Britania di Laut Utara. Tempat ini dihuni sebanyak 300 personel angkatan laut kerajaan sampai pada 1956. Ya, berikut merupakan fakta unik tentang negara Silen. Berdiri di atas dua platform. Sebagai mana layaknya bangunan buatan di atas laut, Silen ditopang oleh pilar utama, yakni dua tiang yang menghujam ke dasar laut. Dimana fungsi awalnya adalah sebagai menara pengawas dan benteng pertahanan yang ditinggali 150 sampai dengan 300 personel angkatan laut kerajaan Inggris. Mereka berjaga dari potensi ancaman serangan pasukan Jerman pada saat itu. Diklaim mantan tentara Inggris berpangkat mayor. Silen atau bernama lengkap Principality of Silen yang didirikan oleh Roy Bates, seorang major tentara Inggris yang kemudian mendirikan radio. Dia awal di atas stasiun radio di lepas lantai, yang sebenarnya bukan menara Fortrout yang menjadi incaran pertamanya, melainkan benteng lain bernama Knock Chunk. Namun, beliau kalah bertarung dengan pemerintah wilayah Inggris di pengadilan untuk merebut benteng itu, dikarenakan lokasinya yang masih berada dalam wilayah kedaulatan Inggris. Dan setelah itu, ia beralih ke Fortrout, yang bentuknya sama dengan Knock Chunk, hanya posisinya yang lebih jauh dari pantai. Pada malam Natal pada tahun 1966 lalu, Roy juga mendeklarasikan negara Merdeka Silen setelah berkonsultasi dengan pengacaranya. Padahal niat awalnya hanya menjadikan Fortrout sebagai stasiun radio saja. Berdiri sebagai kerajaan pada 1967. Meski sudah mengklaim sebagai sebuah negara, Roy baru meresmikan sistem pemerintahan setahun kemudian. Beliau mendeklarasikan Silen sebagai kerajaan pada 2 September 1967 lalu. Saat itu, ia ditemani oleh sang istri, Joan, dan kedua anak mereka yaitu Mikhail, yang pada saat itu berusia 14 tahun, dan Van Lop yang saat itu berusia 16 tahun, serta beberapa temannya. Berdiri negara ditandai dengan penghibaran bendera, di mana sang istri Joan diangkat menjadi putri Joan. Tidak diakui PBB Siapa sangka ya bahwa Silen juga dulu tidak diakui oleh PBB, sebagai negara resmi maupun berdaulat. Padahal secara faktor, Silen diakui oleh Inggris dan Jerman lho. Apa sih alasannya? Alasannya bahwa konvensi PBB tentang hukum laut yang menyatakan fasilitas buatan, instalasi, dan bangunan di atas laut itu tidak bisa disebut pulau. Mereka juga tidak memiliki wilayah teritorial sendiri. Keberadaannya juga tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZI, atau landas kontinens. Nah, bagaimana menurut kamu dengan negara satu ini? Negara dengan luas wilayah yang terkecil judulnya? Dan siapa sangka ya bahwa ada negara yang terapung di atas laut? Ya, dan itulah informasi yang dapat Bunga sampaikan pada video kali ini. Jika kamu suka dengan informasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Happy to help. Aku Bunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!